Hai semuanya, terima kasih udah memilih video ini Balik lagi bersama aku Putri Nabilah Again and again, kita bahas killer series lagi nih weh Kayak mana ya weh, enak aja gitu rasanya bahas killer series ini Ya buat kalian yang sependapat dengan aku Make sure kalian subscribe terlebih dahulu channel ini ya Dan kalau kalian merasa ini informasi yang bagus Kalian boleh share ke teman-teman kalian Oke so kali ini aku mau ngebahas si pembunuh berantai Yang berasal dari negara yang pasti kalian gak sangka-sangka nih Karena as we know, negara ini tuh kayaknya jarang gitu ya Terdengar kasus-kasus killer seriesnya Negara tersebut ialah Pakistan Seorang pria bernama Javid Iqbal yang telah membunuh 100 anak laki-laki Dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun Dan anak-anak yang dia bunuh itu berusia 6-16 tahun Sampai-sampai nih ya weh Kasus ini terkenalnya bukan hanya karena cara pelaku membunuhnya aja nih Melainkan hukuman yang diberikan terhadap pelaku Yaitu sama persis yang dia buat ke seluruh korbannya Sama persis weh gak buang Hah si daip kan Kayak gini seneng nih aku weh Bahasnya pun semangat aku jadinya Worth it dia hukumannya Nah penasaran dengan altisahnya? Langsung aja tanpa berlama-lama kita Let's jump to the video Javid Iqbal Umair lahir di Lahore Punjab Pakistan pada tanggal 8 Oktober 1956 Ia merupakan putra keempat dari enam bersaudara Dan dia juga merupakan anak kesayangan mamanya Ayahnya bernama Muhammad Ali Mughal adalah seorang pedagang yang kaya raya Ia sempat kuliah di Islamic College pada tahun 1978 Javid sudah terbiasa menekuni dunia bisnis Dari dia duduk di bangku sekolah menengah atas Hingga akhirnya ia mendirikan bisnis pembuatan baja Di salah satu vila warisan bapaknya Dan tinggal di sana bersama anak laki-laki hasuhannya Kayak asisten-asisten gitu weh Apa sih anak buah lah gitu ya Nah asistennya ini ada tiga orang weh Masih anak-anak di bawah umur nih tiga-tiganya Yang satu namanya Sazid Ahmed Usianya 17 tahun Nah si Ahmed inilah yang menjadi tangan kanannya weh Alias kepercayaannya Yang satu lagi namanya Mamat Nadiem Usianya 15 tahun Dan yang terakhir yang paling muda yaitu Mamat Sabir Usianya masih 13 tahun nih weh pada saat itu Nah Javid ini dari dulu sebenarnya udah sering kali menerima kasus hukum nih weh Dia sering dilaporkan ke polisi Karena dituduh atas kasus pemerkosaan dan sodomi terhadap anak-anak di sekitar tempat tinggalnya nih weh Namun Javid terhindar dari hukuman penjara Karena mungkin laporannya tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat Dan kebetulan yang lapor pun kebanyakan dari ya warga-warga dari kalangan kurang mampu gitu guys Lah si Javid kan berasal dari keluarga Keong nih weh Kali aja mungkin ada ya Hmm itulah weh tau lah ya kalian ya Ada TST lah ya kita Alias tau sama tau Tapi itu mungkin ya weh Mungkin Tapi sebenarnya pun dia ini memang pernah melakukan tindakan asusila terhadap anak burusnya 15 tahun Nah yang kali ini nih dia akhirnya ditangkap polisi Ketika di persidangan dia gak ngaku weh Bosannya dia tuh melakukan tindakan asusila terhadap anak tersebut Dia pun di penjara cukup lama nih weh Selama di penjara stres lah mamanya ya kan Secara kayak yang aku bilang tadi Dia adalah anak kesayangan mamanya Sampai suatu ketika mamanya stres karena anak kesayangannya di penjara Lalu mamanya pun meninggal Nah karena si Javid ini juga sayang kali sama mamanya Dan ketika mengetahui mamanya meninggal Javid pun shock ya gak terima gitu weh mamanya meninggal Ditambah lagi dengan hukuman-hukuman yang dia dapat dari penjara Membuat dia semakin depresi dan stres berat Disitulah dia mulai mempunyai rencana kayak dendam gitu weh Jadi dia mau buat 100 ibu merasakan hal yang sama dengan mamanya Mamanya kan stres tuh tadi gara dia masuk penjara Nah dia juga mau buat 100 ibu-ibu stres dan menangis dengan cara membunuh 100 anak 100 weh gak kurang dan gak lebih Dia bilang ke polisi sebenarnya dia bisa aja bunuh lebih dari 100 Bahkan sampe 500 gitu kan Tapi yang fokus dia tuh ke 100 anak aja nih weh Emang udah kian ditargetkannya 100 anak weh Nah udah keluar lah kan weh tadi ceritanya dia dari penjara Dilancarkan lah aksinya tadi kan Untuk melancarkan aksi kejinya bisa dibilang dia mempunyai cara atau modus yang cukup unik nih weh Yang mana dia membangun sebuah bisnis yaitu rental video game Pandai dia weh namanya video game kan itu kebanyakan peminatnya itu anak-anak Dibuatnya lah kadang diskon atau potongan harga yang menggiurkan anak-anak nih Bahkan kadang mau dia buat gratis di waktu-waktu tertentu Bagus marketing dia weh Sehingga peminat video game di tempat dia pun ramai dengan anak-anak Nah disitulah dia menjalankan aksinya Satu persatu anak yang berkunjung disitu dibawanya ke kamar bagian belakang untuk dilecehkannya Nah gak cuma gitu aja nih weh modus dia Ada lagi cara lain dia yang dilakukannya yaitu dia berpura-pura menjatuhkan uang ke lantai Setelah itu dia menunggu target siapa yang akan mengambil uangnya tersebut Dan siapapun yang ambil uang tersebut Dia akan tuduh sebagai maling dan mengancam target untuk dilaporkan ke polisi Nah namanya targetnya anak kecil nih ya weh Dengar kata polisi aja kan takut weh kan Jadi biar dia gak ngelapor ke polisi Diajaklah si target ke kamar belakang Dimana tempat dia biasa melakukan pelecehan Udah banyak lah kan weh pokoknya yang dilecehkan di kamar belakang itu Nah selain itu dia juga mencari target di jalanan Yang mana yang akan menjadi targetnya itu adalah anak jalanan yang gak punya keluarga Nah untuk jalanan ini dia membawanya ke vila warisan bapaknya tadi weh Biasanya korban yang tergiur ajakannya akan diajaknya bersenang-senang terlebih dahulu Seperti dibelikan makanan, dibelikan baju Setelah sampai di vila tersebut Mereka akan dikasih obat tidur hingga tidak sadarkan diri Setelah korban tidak sadarkan diri David akan melakukan tindakan asusila sambil merekam penyiksaan terhadap anak tersebut Sampai puas lalu membunuhnya dengan cara mencekiknya Aku heran gue liat pembunuh-pembunuh ini Kok senang kali gitu rasanya ngerekam-ngerekam tindakan-tindakan keji gitu ya Apa puas mereka ya kalau udah ngerekam-ngerekam kayak gitu Siap dicekiknya diapainya weh Dipotong-potongnya weh bagian-bagian tubuh korban Para korban kebanyakan ditemukan dengan keadaan yang sangat mengerikan Tubuh mereka dipotong-potong menjadi beberapa bagian Lalu dimasukkan ke dalam sebuah gentong yang berisikan cairan larutan hydrochloric acid Larutan tersebut bersifat korosif Sehingga apa saja yang dimasukkan ke dalamnya akan hancur termasuk tubuh dan tulang belulang manusia Setelah korbannya hancur, David membuangnya ke saluran pembuangan Hal inilah yang membuatnya mampu untuk menghilangkan barang bukti Kayak gitulah terus-terusan dia lakukan weh sampai 100 anak Sama lah dia buat kan Dikasihnya obat bius, dilecekannya, dicekiknya, meninggal korbannya Habiskin potong-potongnya mayatnya, dipasukkannya ke gentong yang berisi dengan larutan hydrochloric acid tadi Pokoknya kayak gitu-gitu terus weh sampai 100 anak kan Nah pada Desember tahun 1999 Para keluarga korban kan banyak tuh ngaporkan anak-anak mereka yang hilang Di saat itulah David menuliskan surat yang dikirimkannya ke kantor surat kabar dan kantor polisi Di surat tuh dia cerita semua gimana kronologinya, cara dia ngebunuh, dan lain-lain Dan gak lupa dia menuliskan secara lengkap identitas dia Dia merasa udah selesai weh tugas dia sebagai pembunuh berantai Karena kan memang dari awal dia nargetingnya cuma 100 anak nih Eh kok cuman ya, banyak juga sih ya Nah udah terpenuhin di semua 100 anak Pada tanggal 30 Desember 1999 Ia langsung ditangkap polisi dan rumahnya juga langsung digeledah Dan ditemukanlah gentong yang tadi berisikan potongan-potongan bagian-bagian tubuh korban Dan juga pakaian-pakaian korban Ih gila merinding aku weh Ya Allah gak kebayang aku lah cuman itu aura-aura di dalemnya itu weh kan Pasti dalam tuh ada aura sedih gitu ya kan Nah ketika persidangan berlangsung Dia bilanglah alasan dia kenapa membunuh ya kan Ya karena dendam tadi weh Kayak yang di awal ku bilang tadi Dia mau ibu-ibu di luar sana juga merasakan seperti mamanya yang stress Karena anaknya yang ditangkap polisi Dan selama di persidangan pun dia tidak menunjukkan sama sekali rasa penyesalan terhadap seluruh keluarga korban nih weh Anteng aja deh weh kayak gak ada kejadian Nah tadi kan dijelasin dia tuh dengan bangganya ke polisi gimana cara dia ngabisi korban Begitu dengar hukuman dari hakim Debar jantung dia weh Inilah dia yang serunya weh Yang buat kisah ini viral ya Karena ini nih Hukumannya yang sangat setimpal Worth it dia Biasanya tuh hukuman apalah Kursi listrik Hukuman gantung Hukum pancung Atau senti mati Atau apalah yang langsung Gak mati gitu Selesai ya kan Nah ini gak Tau kalian weh Dia dihukum dengan apa Sesuai dengan hukum syariah disana Jepit divonis hukum mati dengan cara yang sama dengan apa yang dia buat ke korban-korbannya Dicekek Dipotong-potong tubuhnya Dan dimasukkan ke gentong yang berisikan larutan hydrochloric acid Hakim memutuskan untuk mencekek leher Jepit Dengan menggunakan rantai Memotong-motong bagian tubuh Jepit sebanyak 100 bagian Kenapa 100 bagian? Karena memang korbannya 100 Dan dimasukkan ke dalam larutan hydrochloric acid Dan yang lebih uniknya lagi nih weh Untuk melakukan semuanya Dipake lah semua peralatan yang sama dengan yang dia pake Untuk membunuh para korbannya Rantai yang sama Pisau yang sama Gentong yang sama Dan yang paling mantapnya lagi Dibunuhnya di depan 100 keluarga korban Mantul pak hakim dan pihak-pihak kepolisian Ini nih yang baru namanya hukuman yang sesungguhnya Jepit yang mendengar putusan hakim tersebut pun Let Toi tak berdaya weh Don dia weh kak Oh dia Hilang udah semangat hidup dia Inilah yang menjadi famous killer seriesnya Karena memang hukuman itu gak main-main weh Tapi tuntutan putusan hakim sempat membuat beberapa pihak kontra nih weh Termasuk menteri dalam negeri pakistan yaitu Moinudin Heider Dia mengatakan bahwa hukum syariat islam itu Tidak bisa 100% diterapkan di pakistan Apalagi dihukum di depan halayak ramai Seperti depan para keluarga korban Walaupun pada akhirnya Hukuman tersebut tetap akan diterapkan Sesuai dengan apa yang si Jepit itu lakukan Terhadap korban-korbannya Karena dia takut Akalaman hukuman yang bakalan dijatuhkan padanya Pada tanggal 8 Oktober 2001 Jepit ditemukan bunuh diri Di dalam penjara bersama Salah satu asistennya yang bernama Sajid Ahmed Yang tangan kanannya tadi weh Karena hukuman Ahmed pun disamaratakan Dengan hukuman si Jeffrey Neway Mungkin debar orang ini ya kan weh Dengar kata dicekek dipotong-potong Ah bagus bunuh diri aja lah Kita pikir orang itu ya kan Walaupun pada akhirnya Kematian mereka berdua menjadi Dipertanyakan Apakah mereka berdua pure bunuh diri Atau ada oknum-oknum yang sengaja membunuh mereka Itu dipertanyakan weh sampai sekarang Lalu yang dua asistennya tadi Gimana nasibnya Nah yang si Mamed Nadiem Dihukum 13 kali pembunuhan Dan 14 tahun penjara Setiap hukumannya Jadi kalikan aja lah tuh weh 14 kali 13 Itu 182 tahun ya Ma Mana ada pula umur manusia 182 tahun ya kan Dan yang paling muda tadi Si Mamed Sabir Yang usianya 13 tahun Dihukum selama 63 tahun Jadi kayak kira Dia keluar penjara Usianya hampir 80 tahun nih Sama aja sih itu Namanya hukuman seumur hidup ya kan Ya jadi berakhirlah sudah kisah Sang famous killer series David Iqbal Salah satu pembunuhan yang menurut aku pribadi cukup unik ya Unik dalam arti Dia melakukannya sedetail mungkin gitu weh Sampai buka rental video game lah Korbannya genap 100 lah Ya pokoknya gak disangka-sangka gitu ha Cara-cara si David ini membunuh korban-korbannya Bagaimana kalau menurut kalian Kisah si David Iqbal ini Komen di bawah Maaf kalau aku ada salah-salah kata Dari awal sampai akhir video Kalau kalian suka dengan videonya Boleh tekan tombol lainnya Kalau kalian merasa video ini bermanfaat Boleh kalian share ke teman-teman kalian Kalau kalian punya referensi Aku mau buat video apa Boleh kalian komen di bawah Jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Tiap kali aku mengupload video terbaru And the last Aku mohon support channel ini Biar makin berkembang Dengan cara gampang aja Tekan tombol subscribe-nya Thank you weh Bye